This could be us, so back to what i was saying This could be us Okay hello semuanya, back lagi nih di channel youtube saya Pulau Fisial Oke di video kali ini aku bakal ngebagiin lagi ke kalian Gimana caranya mendapatkan uang di bus simulator di Indonesia Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa ke dulu nih tombol subscribe nya Dan juga tombol loncengnya ya guys ya, agar kalian selalu update video terbaru dari saya oke Tanpa banyak basa basi lagi, kita langsung aja ke caranya guys Oke, caranya disini gampang banget ya guys ya Kalian bisa pergi ke gambar kado yang di atas guys, yang goyang-goyang Nah kalian klik Nah disini itu ada nyeper ya guys ya Dan setiap nyeper itu tersedia 2 guys Dan Hasil ceperannya pun beda-beda ya guys ya Yang pertama itu 10.000 dan yang kedua 12.000 Oke sebagai contoh aku bakal ngebuktiin gimana caranya guys ya Ini kita langsung ambil aja ya guys ya Oke guys disini seupa nyeper telah didapatkan guys oke Saya sudah mengklaim muka ceper yang pertama yaitu sebesar 10.000 Oke langsung aja kita klik oke Nah disini bertambah ya guys ya jadi 211 guys Oke kita langsung klik lagi guys yang kedua Nah yang kedua ini lebih besar ya guys ya Dapatnya 15.000 guys oke Oke lumayan banget kan Langsung aja kita ambil Oke disini upan nyepernya sudah didapatkan ya guys ya Kita langsung aja klik oke Dan duit saya bertambah jadi 226.000 rupiah oke Mantep banget ya guys ya Nah itu cara yang pertama guys Ada cara-cara yang lain yaitu kita pergi ke cara yang kedua Cara kedua kalian bisa pergi ke sebelahnya guys ya Tempat kalian klik tadi ada disitu ada gambar piala guys Kita langsung klik aja oke Nah disini ada gambar ya ada gambar Ada misi ya guys ya Misi yang harus kita selesaikan Agar bisa mendapatkan hadiah Berupa uang bus simulator Indonesia tentunya Nah disini ada cara main guys ya Kita bisa menyelesaikan misi ngelayap selama 5 kali Dan ngelayapnya ini guys tetap kalian harus menggunakan data ya guys ya Kan ngelayap bisa ya guys ya Sebenarnya gak harus menghidupin data Bisa jalan guys ya Bisa masuk ke dalam gamenya Tapi misi ini gak akan berjalan Jika kalian tidak menghidupkan data kalian Oke disini ngelayap 5 kali Kita mendapatkan uang sebesar 25.000 Jadi kalian ngelayapnya gak usah jauh-jauh guys ya Nih kalian cukup ngelayap yang dekat-dekat aja guys Kalian bisa ngelayap dari pelabuhan bangkauannya ke pelabuhan merak ya guys ya Disitu dekat guys Oke Karena gitu Jadi selama 5 kali kalian bisa ngelayap kesitu guys Itu paling cuma ukuran berapa menit saja ya guys ya Nah Yang kedua disini ada ganti leveri boost sebanyak 5 kali Nah kalian bisa ganti leveri boost ori kalian ya guys ya Bebas mau boost ori boost mood Tetap ya guys ini bakal kehitung ya guys ya Sebanyak 5 kali kita mendapatkan hadiah sebesar 10.000 Uh lumayan banget ya guys ya Nah terus yang ketiga disini ada beli strobo Kita beli strobo ya guys jadi di boost ori ya guys ya Dapatkan uang sebesar 50.000 Lumayan ya guys ya Nah nanti strobonya bisa kita jual lagi guys Untuk mendapatkan uang ya Ini ada beli aksesoris terus tabung Nah ini guys yang paling gede ya guys ya Menabung ya guys hingga 500.000 Mendapat hadiah 50.000 Dan seterusnya guys ini bakal Ada misi terus ya guys ya Misalkan kalian sudah mencapai Nabung sampai 500.000 Nah dapat 50.000 Nah nanti bakal ada misi nabung lagi guys Sampai 2 juta kalau nggak salah guys ya Apa 1 juta saya lupa Nah nanti disitu adanya lebih gede lagi ya 200.000 ya guys ya lumayan banget Nah disini terus ada lagi Main barang Nah kalian bisa mabar guys Mendapatkan hadiah 40.000 Tapi saya nggak ngerekomendasiin Buat nyelesaikan misi yang ini guys ya Karena apa? Kita karena 1x5 bar aja dikenakan biaya 40.000 Berarti kalau 40x5 Lumayan guys ya yang ada tekor Gitu guys ya Jadi saya tidak menyarankan Untuk menyelesaikan misi yang main barang Itu mungkin kalian cuma iseng-iseng Mau mabar boleh guys ya Tapi untuk mendapatkan duit Itu nggak banget ya guys ya Pake cara gitu Nah disini masih banyak misi-misinya ya guys ya Nah kalian bisa menyelesaikan misi ini ya guys ya Nah oke Dan yang ketiga kalian bisa narik guys Bisa narik ya guys ya Narik yang enak itu dari bangkalan ke Surabaya Atau dari sini ya guys ya Dari daerah Sumatera Katanya lebih besar penghasilannya Tetapi dari sini jarak bukit tinggi kepalan baru jauh ya guys ya Cuma mendapatkan 40.000 Mending yang ini dekat Tapi mendapatkan 36.000 Cuma beda 4.000 ya guys ya Tuh cuma beda 4.000 guys Jadi saya saranin Berangkatnya Nariknya dari bangkalan ke Surabaya Oke Nah jadi gitu aja guys ya Caranya ada 3 cara Kalian bisa Nyeper Nyeper itu riset setiap 30 menit sekali ya guys ya Kalian bisa mendapatkan uang sebesar 25.000 ya guys Sekali nyeper Yang pertama 10 Yang kedua 15 Oke disitu Mantep banget Yang pertama bisa nyeper Yang kedua menyelesaikan misi Dan yang ketiga narik di daerah situ guys ya Nah oke Segitu aja videonya Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa Klik subscribe Dan juga like, komen, share ya guys ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye